Intro Dalam rangka memperingati hari ibu yang jatuh pada 22 Desember mendatang, Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau PKKK Bupaten Lampung Utara bekerja sama dengan Dinas Kesehatan mengadakan pemeriksaan rapi tes secara massal. Kamis kemarin Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Gedung Tapis Sekretariat Pemkap setempat Diikuti sebanyak 78 orang peserta dari kuota yang pendaftar 100 orang. Ketua TPPKK Lampung Utara Nur Endah Sulastri mengatakan Kegiatan kali ini sengaja digelar sebagai salah satu wujud partisipasi kaum wanita dalam memberikan motivasi di tengah masa pandemi. Selain itu, bertujuan sebagai bentuk upaya mengantisipasi laju sebaran virus corona. Kami mengadakan kegiatan rapi yang bermaksud untuk mengetahui keadaan para pengurus, ibu-ibu PKK, kader PKK, agar ketahuan misalnya ada virus biar ketahuan lebih dulu. Jadi kami mengadakan rapi tes. Kegiatan yang berdua adalah melaksanakan kegiatan bagi sosial. Kami membagikan sembako untuk masyarakat yang terdampak COVID-19 yaitu di beberapa kecanggangan. Harapannya ke depan supaya lebih, karena COVID-19 ini belum berlalu, malah semakin menjadi, jadi kami selalu menekankan kepada masyarakat untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Yaitu dengan merupakan tangan air mengalir, selalu memakai masker, walaupun di dalam, di luar rumah, selain menggelar rapi tes, pada rangkaian jelang peringatan hari ibu kali ini, TPPKK Lampung Utara berencana melaksanakan kegiatan bakti sosial di beberapa kecamatan. Nur Endah berharap, seluruh masyarakat Lampung Utara meningkatkan kedisiplinan terkait protokol kesehatan sebagaimana yang ditetapkan oleh gugus tugas. Dari Lampung Utara, Pranatharyano, Monologis TV Selamat menikmati! Terima kasih.